Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pasti guys ya, di channel TheFelicTM Oke guys, video kita kali ini, gue bakal memberikan kalian sebuah tips and tricks untuk nge-build karakter Alana Devil Cheesecake ya guys ya Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, biar gue sering subloat dan hati gue pasti semakin tenang guys ya Oke, langsung saja guys ya, disini karakternya seperti yang kalian tau sendiri ya, ini tipenya adalah tipe support ya Tipe support yang spesialisnya itu adalah memberikan efek shield ya, yang mana itu bisa ngasih kita ya gini guys ya, darah putih itu sebesar 20% dari max HP-nya dia Nah, disini untuk memang spesialisnya sendiri itu adalah support ya, support yang bisa ngasih efek shield Jadi disini untuk pertama ya tipsnya guys ya, untuk pertama untuk gear dah gue bahas ya guys ya Nah, untuk gear sendiri, untuk Alana Devil Cheesecake itu lebih baik, rata-rata sih fokusnya itu ke ini guys ya, ke HP ya guys ya Kenapa gue bilang dan lebih bagus kita nge-buildnya dia, ini fokus ke HP ya guys ya Tujuannya simple banget ya guys ya, karena tujuan itu agar kita bisa mendapatkan efek shield yang tinggi banget ya guys ya Karena karakter ini shieldnya itu berdasarkan max HP-nya dia Jadi kita disini fokusnya itu buat dia bisa menghasilkan efek shield yang tebal ya guys ya Maka dari itu, gini guys ya, build max HP full itu sangat wajib banget buat dia guys ya Itulah kenapa karakter ini kalau di-build HP itu juga pasti bakal dres banget Dan karakter ini juga pasti bakal enak banget dipakai ya guys ya Apalagi di-combo sama Ingold Rofi ya Ingold Rofi di-combo sama ini weh, enak banget ya guys ya Kombonya itu keren banget Karena efek reflect-nya si ini guys ya, Ingold itu bakal kebagi enak banget ya guys ya Itulah kenapa dia ini adalah kombo spesial buat Ingold Rofi ya guys ya Jadi kayak gitu Oke guys, untuk kemudian yang selanjutnya guys ya Disini, gue saranin banget ya guys ya Pertama mungkin gue bahas dulu untuk basic stat ya Basic stat dan advanced stat ya Basic stat dan advanced stat ini didapetin dari bonus gear kalian ya guys ya Itu bonus-bonusan dari gear kalian, efek gear kalian itu ada statnya Nah, itu kombonya biasanya dapet dari sana guys ya Nah, untuk basic stat disini gue saranin banget ya Kalian tuh fokus ke HP-nya guys ya, pastinya guys ya Carter ini fokus ke HP sama AVD-nya cukup ya guys ya HP, AVD, dan juga mungkin kalian bisa tambahin defense ya HP, AVD, dan defense Itu adalah bisa dibilang sih basic stat wajib ya buat dia guys ya untuk difokuskan Kemudian untuk advanced stat sendiri itu fokusnya adalah ke efek resist ya Efek resist dan juga itu AVDR Ini adalah beberapa advanced stat yang menurut gue wajib ya untuk si Devil Cheesecake Karena biar satu lagi efek resist tuh buat dia gini guys ya Biar dia gak sering-sering kena debuff Dan juga AVDR juga sama efeknya Biar dia bisa miss buff ya Buff atau debuff sudah bisa dibilang guys ya Debuff, miss debuff Pokoknya kayak gitu Dia itu bakal jadi lebih kuat ya guys ya Kalau kalian tambahin setidaknya AVDR atau efek resistnya Kemudian kalian fokus ke HP-nya, defense-nya, atau AVD-nya guys ya Jadi kayak gitu Nah, karakter ini jujur aja sih guys ya Karena ini karakter lama juga guys ya Jadi ya kalian harus fokuskannya itu disini guys ya Di, apa itu namanya guys ya Di bintang 3 dulu guys ya Jadi karakter ini kalau masih bintang 0, bintang 1, bintang 2 itu kurang banget ya guys ya Kurang banget cara pemakaiannya Gue saranin banget ya guys ya Ini karakter itu minimalnya itu harus bintang 3 Dan juga dia harus minimal sudah UR ya Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa bersaing setidaknya dengan karakter-karakter zaman sekarang ya Karena ini kan karakter lama ya guys ya Nggak dapet buff, bintang 0, rasa bintang 2 Jadi, ya kalau masih bintangnya di bawah 3 ya Itu bener-bener kurang banget Apalagi turn-nya itu 4 turn-nya itu lama banget nungguinnya Keburu di hit musuh cepet-cepet kita cepet mati ya guys ya Jadi nggak enak banget ya guys ya Jadi kayak gitu sih guys ya untuk pembahasan gue tentang si Alna Jevil Cheesecake Mungkin kalau ada yang request build karakter apa lagi silahkan nih kolom komentar aja Nanti gue buatnya guys ya Jadi, ya thank you banget ya yang tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Oke, see you on the next video guys Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax